Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Intro Kehebatan prajurit Kopassus di kancah internasional Dikisahkan saat KTT ASEAN ke-13 tahun 1987 Saat itu, pemerintah Indonesia mengirimkan pasukan TNI Untuk turut mengamankan konferensi tersebut Bahkan Kopassus sampai menyamar sebagai paspam pres Filipina Sepanjang tahun 1980-1987-an Negara Filipina tengah dirunduk konflik hebat Saat itu, banyak kudeta dan pemberontak separatis Yang mengancam pemerintah Filipina Masih di tahun yang sama Filipina malah kena giliran menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-3 Itu artinya, para pemimpin di negara di Asia Tenggara akan bertemu di Manila Namun, keadaan keamanan Filipina yang masih rawan Tak menentu membuat para pemimpin ASEAN Enggan menghadiri pertemuan tersebut dengan alasan keselamatan Dilancir dari buku sejak langkah Pak Harto 16 Maret 1983 11 Maret 1988 Indonesia sebagai salah satu tetua ASEAN kemudian mengambil inisiatif Presiden Soeharto yang kala itu masih memimpin Kemudian memerintahkan Jendral LB Murdani Untuk mengamankan jalannya KTT ASEAN ketiga di Filipina TNI bersiap melaksanakan arahan Soeharto Mereka kemudian membentuk kukus tugas pengamanan KTT ASEAN Dengan melibatkan semua matra, laut udara, dan darat Maka, bertolaklah kukus tugas TNI ke Filipina Dari TNI AL dikerahkan berikan KRI Zakaris Yohanes 332 Dan KRI Sorong 911 Marinir juga tak mau ketinggalan Dua batalion disiagakan di Teluk Manila Dan siap-siaga melancarkan operasi peneratan amfibi Memasuki Manila jika diperintahkan Dari TNI AU Disiagakan cetempur A4 Skyhawk Permuatan bom MK-82 untuk berjaga-jaga Membom para pengacau jika mengganggu jalannya KTT TNI AU mempersiapkan pulang ambulans udara dan akan Dalam pesawat angkut C-130 Hercules Untuk pertolongan medis sewaktu-waktu Dari TNI AD Satu tim dari Kopassus tiba di Filipina dua pekan Sebelum KTT berlangsung Tim Kopassus itu awalnya bertugas melatih Para pengawal presiden PASPAM Pres Filipina Setelah menjalani pelatihan singkat Performa dan kemampuan para pengawal presiden Filipina Dinilai kurang mumpuni Mau tak mau Tim Kopassus malah diterjunkan langsung Untuk memberikan pengawalan ketat Kepada presiden Filipina Corazon Aquino Akhirnya Tim Kopassus ini menyamar jadi PASPAM Pres Filipina Dengan mengenakan pakaian tradisional Barong Tagalog Selain itu tim Kopassus ini ditugaskan pula Menjaga para pemimpin ASEAN lainnya Di hotel mereka menginap Bukan hanya militer Indonesia saja Yang mengirim pasukannya untuk suksesnya KTT Angkatan perang Singapura dan negara ASEAN lainnya Juga mengirimkan kekuatan militernya Namun tetap komando teratas dipegang oleh TNI Ketatnya pengamanan KTT ASEAN ke-13 Filipina Membuat para pemimpin anggota ASEAN lainnya Berubah pikiran Mereka kemudian memastikan bakal hadir dalam KTT KTT ASEAN ke-13 Filipina Kemudian berjalan sukses dan lancar Tanpa kendala Perkan pengamanan yang dilakukan TNI Beserta angkatan perang negara lainnya Hal ini juga Menunjukkan dukungan Indonesia kepada Corazon Sebagai presiden resmi Filipina Dari bayang-bayang ancaman kudeta Dan pemberontakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!